Kapasitasnya sebagai pemimpin yang berhasil ini berasal dari personalnya yang berintegritas Bagaimana ia menjaga ucapannya, menjaga konsistensinya dalam bekerja dan bersikap Menjadi penilaian para tokoh di negeri ini bahwa Ganjar inilah capres mumpuni yang layak dan pantas didukung Setelah meneliti dengan seksama, tiga pasangan kalung presiden dan wakil presiden Jujur saya berkesimpulan, bahwa Bapak Ganjar Paranowo, putra seorang inspektur polisi Telah meniti karier dengan ulek dari bawah, empat kali dipilih langsung oleh rakyat Sepuluh tahun sebagai anggota DPRN dan menjadi ketua komisi dua, komisi yang menangani pemerintahan Serta sepuluh tahun sebagai gubernur Jawa Tengah dengan prestasi yang membanggakan Bapak Mahkud MD, putra pegawai kesamatan di sampang Madura Yang dengan tekun dan ulek meniti karier dari bawah Hingga memperoleh kelar doktor, profesor, seorang akademisi Yang pernah duduk sebagai anggota DPRN Tiga kali menjadi menteri dan memimpin lembaga judikatif Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Dengan prinsip meritukrasi yang telah membentuk diri saya Dengan mendasarkan pada kemampuannya, kapasitas dan kompetensinya Integritas etika dan moralitasnya Serta track record dan wawasannya tentang masa depan Indonesia Pada Pilpres 2024 yang akan datang Saya akan memilih Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD Sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Maka dia pilih orang profesional untuk mendampingi Ganjar Apalagi Mahfud MD itu memang kaya dengan pengalaman Dia pernah di DPR, pernah jadi hakim, pernah jadi menteri Paket lengkap lah Kekayaan Mahfud MD di pengalaman inilah yang membuatnya dipilih Jadi calon wakil presidennya Ganjar Bukan kaya secara materi Dan Ganjar, juga Mahfud, juga gak punya beban masa lalu Yang memberatkan pundak mereka Mereka berdua bersih pengalaman anti pada intoleran Religius Jadi kurang apa lagi Orang-orang banyak yang mengapresiasi pasangan Ganjar dan Mahfud ini Mereka punya harapan bahwa pembangunan dan hukum itu bisa seiring sejalan Bahwa striker dan keeper bisa saling bekerja sama Manusia ini manusia komplit Jadi artinya dengan digabungan dengan Ganjar Pranowo Ini semakin menyempurnakan sosok Ganjar Pranowo Apalagi Mahfud MD mempunyai tipikal berani mengumpulkan hal-hal yang sensitif di luar biasa Artinya kehadiran Mahfud MD ini melengkapi dan menyempurnakan Ganjar Pranowo Dan saya mempunyai juga keyakinan seorang Mahfud MD itu akan menambah dukungan suara untuk Ganjar Pranowo khususnya di Jawa Timur Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Journal Mantan Ketua One Team Nasdem Ogah dukung Anis Pilih Ganjar Mahfud berdasarkan rekam jejak Ganjar Mahfud pasangan paling komplit Mantan Ketua Dewan Pertimbangan atau One Team Partai Nasdem Siswono Yudhousodo menyatakan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Bill Press 2024 Integritas, etika, moralitas, serta rekam jejak tokoh menjadi pertimbangannya dalam memilih calon pemimpin negara ini Siswono menilai bahwa Ganjar Mahfud memiliki nilai-nilai tersebut Prinsip meritokrasi yang telah membentuk dirinya dengan mendasar pada kemampuan Ganjar Mahfud, kapasitas, dan kompetensinya Integritas, etika, dan moralitas, serta track record atau rekam jejak dan wawasan Ganjar Mahfud tentang masa depan Indonesia tidak bisa didebat lagi Dengan nilai-nilai tersebut, Siswono optimis bahwa Ganjar Mahfud dapat melanjutkan dan mengembangkan berbagai program kebijakan pembangunan yang telah dikanankan oleh Presiden Jokowi Toto Mantan Menteri Perumahan Rakyat itu menyebut beberapa program seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan antarwilayah, hilirisasi, dan peningkatan penguasaan sumber daya alam atau SDA Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, BBM, bahan bakar minyak, satu harga untuk seluruh Indonesia, politik luar negeri yang bebas dan aktif, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, dan lain-lain Siswono juga berharap pemilu 2024 dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk menciptakan proses yang damai Dia menegaskan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dengan menempatkan putra-putri bangsa Indonesia yang mampu, jujur, dan terpercaya berintegritas, bermoral, dan beritikat tinggi dalam semua kepemimpinan politik negara Coba semua tokoh nasional seperti ini, memilih pemimpin untuk kebaikan bangsa, bukan untuk diri sendiri atau kelompok Pasti negara kita akan jadi negara yang sangat unggul Ini juga sesuai dengan pesan Pak Jokowi agar memilih pemimpin untuk lihat rekam jejaknya Tapi saya nggak tahu apa Pak Jokowi masih ingat dengan pesan tersebut Bapak Siswono Yudho Sodo adalah seorang yang bersih dan berpengalaman Beliau sangat cerdas dan kecerdasan beliau tak perlu diragukan lagi Bukti nyata yang beliau tunjukkan adalah dengan tulus mendukung Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden Kapasitas Ganjar sebagai politisi negeri tidak lagi diragukan Pasalnya Ganjar menjadi salah satu kader terbaik Megawati yang sudah mengawali karir politiknya di Partai Banteng Tingkatan demi tingkatan terus dilewati Ganjar selama berpolitik hingga pada akhirnya Ia dinobatkan sebagai pemimpin yang berhasil mengayomi warga dengan berbagai transformasi yang dibawanya Kapasitasnya sebagai pemimpin yang berhasil ini berasal dari personalnya yang berintegritas Bagaimana ia menjaga ucapannya, menjaga konsistensinya dalam bekerja dan bersikap Menjadi penilaian para tokoh di negeri ini bahwa Ganjar inilah capres mumpuni yang layak dan pantas didukung Lalu setelah semua nampak tilas Ganjar yang memiliki kontribusi untuk rakyat ini terekam Elektabilitas tinggi sebagai capres tertuju padanya Lewat kecakapannya mengurusi kepentingan rakyat dan daerah Ganjar diidam-idamkan menjadi presiden 2024 yang akan melanjutkan ke pemimpinan Jokowi Toto Banyaknya dukungan yang datang membuatku yakin bahwa Ganjar inilah pemimpin yang selama ini diinginkan rakyat Karena dialah satu-satunya pemimpin yang setia dengan partainya Terus bangkit walau banyak yang menumbangkan Kepentingannya yang dibawah hanya satu mengurusi rakyat Bukan kepentingan golongan tertentu apalagi personal Ditemani hujan dengan matahari yang tetap bersinar tadi Memperlihatkan alam mendukung pendeklarasian P3 Begitupun setelahnya akan ada pelangit cantik yang menjadikan sore itu tambah sejuk dan permai Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Jangan takut menolak dalam menentukan capres dan cawapres Anak muda memang bagus jika mereka memiliki kualitas Pengalaman yang mumpuni dan berintegritas dalam menjadi seorang pemimpin Tapi jika cara yang ia gunakan adalah cara licik maka perlu ditolak Bisa nggak anak-anak muda itu yang tadi saya katakan berkarir dari bawah Menjadi anggota partai Menjadi kemudian pengurus partai Atau menjadi petugas partai Tiba-tiba langsung dalam dua hari Tanpa melalui proses kaderisasi Langsung menjadi calon wakil presiden Ini saya mengatakan juga gini Pak Jokowi selalu mengatakan Ojo kesusu Ojo gerusa gerusu Kepada calon mendukung Nah sekarang saya juga balikin kepada Pak Presiden Kenapa sih Anda kok kesusu Gerusa gerusu Untuk menjadikan Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo Jadi merasa agak prihatin dengan situasi di negara kita ini Dimana perlu kita serukan kembali Agar etika mendapat tempatnya Kita ingin bahwa bukan hanya kepentingan kekuasaan mereka yang berkuasa Tetapi etika Indonesia demi musadang bangsa Itulah yang menjadi pola perpolitikan kita KKN korupsi-kolusi nepotisme Itu sekarang mencolok Justru nepotisme Lalu yang juga disebut kebijakan dinasti Saya melihat partai-partai kita Kebanyakan tidak punya sebuah ideologi Artinya memang persatukan mereka adalah yang memimpin mereka Bisa pindah antara partai tanpa masalah Saya merasa bahwa Memang ini ada tendensi-tendensi yang belum ada Dari zaman order baru Ancaman kekerasan Tetapi saya betul-betul mengharapkan Bahwa pemilihan umum tahun depan Masih bebas sungguh-sungguh Dan tidak dimanipulasi Ini kan mengacu kepada orang Figur dan kelompok-kelompok tertentu Yang telampau tidak mau melepaskan kenyamanan dalam berkuasa Terutama bagi mereka yang terus Supaya gitu ya Mengupayakan dengan cara-cara yang tidak rasional Dengan cara-cara yang tidak masuk akal Untuk memaksakan kelompok dan figur tertentu Yang saat ini tidak memenuhi syarat Untuk bisa maju Caranya gimana? Itu tidak lurus Pak Sami'na watona Sudah itu saja judulnya Dengan cara Sami'na watona Itulah kemudian Manisnya dan indahnya kekuasaan itu bisa didapatkan Ya kalau mau diterjemahkan Sebenarnya omongan Bang Didi sederhana Yang pengen giberan maju itulah Yang disebut dengan penikmat gula kekuasaan yang gak mau diputus Pak Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago Di channel TV Jornal Kubu sebelah makin ngawur Pengamat ini sebut ada upaya cuci otak anak muda Mewajarkan politik dinasti Jokowi Begitu takutnya ganjar jadi presiden? Pakar politik Lipi, Ikrar Nusa Bakti Mengungkapkan Anda upaya brainwash Alias cuci otak terhadap para anak muda Menuju pemilu 2024 Narasi yang dibangun agar mewajarkan Upaya pendirian dinasti politik Upaya ini dilancarkan menyusul pencalonan Putra Presiden Jokowi Yaini Gibran Raka Buming Raka Sebagai calon wakil presiden pasangan Prabowo Spianto Hal ini disampaikan Ikrar Dalam acara diskusi Yang mengangkat tema menyelamatkan demokrasi Dari cengkraman oligarki dan dinasti politik Di Hotel Borobudur, Jakarta Selasa 14 November 2023 Dalam acara itu hadir sejumlah tokoh politik dan akademisi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati